Iya, kayaknya mau makannya kayak mau berantem kita. Emang gitu, hampir belakang tabrakan kan. Ini udah mainan asli nih, Bung, Brastage. Nyari alamat, tapi bisa kayak berantam ya. Ada hal cuma di situ juga ya, tadi. Masih Hanim. Dia kalau masa kecil cinta monyetnya, dia dibongkar, dia nggak mau. Nah, kan? Bukan nggak mau. Lupa ya. Halo guys, hari ini aku nge-vlog di belakang aku. Ini ada kantor bupati Kabupaten Karo ya. Jadi ini masih Kapanjahe, 15 menit dari sini. Kita akan sampai di Brastage, di mana aku besar di sana, mulai umur 2 tahun. Walaupun aku lahir di Sidikalang, 2 tahun aku udah di Brastage. Nah, tempat orang Brastage, tempat aku dulu main-main tuh, ya ke Kapanjahe. Kalau mungkin ya kayak kalau kita di Jakarta tuh, orang bongkor main ke Jakarta. Pusatnya aku lomba nyanyi apa-apa tuh, pusatnya ke Kapanjahe. Taekwondo juga aku kalau lomba ada sparing gitu, kita ke daerah Kapanjahe ini. Nah, kalau kita main tuh dulu, dulu konser musik juga kita ada di Kapanjahe gitu. Di Brastage ada di Kapanjahe kita, kalau konser musik itu kita ada di bioskop. Bioskop Meliala ada di, tapi sekarang udah gak ada kayaknya bioskop. Oke, itu dulu. Oke, itu dulu. Kita aku akan cerita lagi sebanyak percamanan ini. Nah guys, sekarang kita udah di mobil lagi. Kita sekarang menuju ke Brastage. Kira-kira ya kalau gakpun, biasanya sih kita 10 menit nyampe. Tapi normalnya 15 menit dari sini kita akan nyampe di Brastage. Nah, nanti sebelum masuk kota Brastage itu aku akan perlihatkan sama kalian kita akan berhenti sebentar juga nanti di sekolahku. Walaupun cuman kelas 1 terus catur bulan kedua, dulu masih catur bulan kedua aku pindah ke Jakarta. Karena aku pengen merantau, pengen mengejar cita-cita di Jakarta gitu. Nah, di sebelahnya nanti di sebelah sekolahku itu, di sebelah SMA Brastage itu ada Jambur Taras. Ini Jambur Taras ini tempat yang selalu di, apa, tempat untuk mengadakan acara-acara pesta. Itu ada kayak pesta, kerja tahun. Kerja tahun tuh kayak tiap tahun masa panen gitu, orang-orang Brastage tuh merayakan gitu loh. Terus kayak pernikahan, acara apapun. Kalau sekarang kan udah terkenal di gedung-gedung. Kalau dulu di Brastage itu semuanya tuh di Jambur Taras. Nah, itu kayak gedung serbaguna gitu. Mau acara apa aja, acara-acara yang besar diadakan di sana. Dan kalau tidak ada acara tuh biasanya dipakai untuk banyak hal. Termasuk masa kecilku tuh dipakai buat latihan taekwondo. Jadi aku di Brastage tuh sabuk putih sampai biru strip. Biru strip aku ada di Brastage gitu. Tapi pindah ke Jakarta udah sempet terusin di sekolah. Tapi udah sibuk. Jadi nggak ikutin, nggak terusin lagi taekwondonya ya. Nanti kita lihat tempatnya. Halo guys, tadi kalian lihat tuh di depan tuh. Kalau dilihat kayaknya serem gitu. Ada orang-orang naik di satu angkot. Itu bisa sampai berapa orang ya? Bisa 10 sampai 20 orang. Apa kayak... Pick up, pick up. Jadi ini namanya Aron. Ini orang-orang yang dibayar per hari untuk kerja di ladang, berkebun gitu. Kayak mungkin biasanya kalau lagi mau panen atau mau nanam ladang yang gede. Pengusaha-pengusaha perkebunan tuh meng-hire mereka. Dulu sih jamannya aku masih... 10 ribuan. Per hari ya? Per hari. 10 ribu per hari. Jam kerja mungkin 8 jam kayak sekarang lah ya. Dari pagi nyangkol terus. Nyangkol terus nanam. Atau manen gitu. Jadi biasanya pagi-pagi mereka udah nongkrong. Di pinggir jalan ada spot-spot tertentu. Di sana nanti akan dijemput oleh truk atau pick up yang jemput mereka untuk tergantung. Ada kayak mandornya nanti. Ladang yang ini nanti ambil berapa orang. Biasanya kayak kejar-kejaran tuh. Haku-haku gitu pagi-pagi. Jadi siapa yang mau kerja. Jadi kita nggak tahu hari ini di kebun siapa. Pokoknya itu orang ready to wear lah. Ready untuk bekerja gitu. Ready untuk kemana aja. Dan pokoknya tiap hari dia bisa menghasilkan 10 ribu. Jadi berangkatnya kayak gitu tuh. Kayaknya ngeliatnya kadang-kadang serem gitu. Seru kah? Nah tadi kita ngelewatin pasar tuh. Itu kalau orang kita ngomongnya dulu ke pajak. Jadi mau ke pajak. Mau kemana ke pajak? Itu kita ke pasar. Beli ikan, beli baju, beli sepatu. Semuanya di situlah pusatnya. Jadi aku tuh kan sering dulu nganter mama papa. Eh, mama. Mama kan dulu jualan sayuran juga sama buah, tomat gitu. Daun, bawang, prek. Jadi aku yang nganter-nanter ke sana. Atau kadang-kadang kalau acara-acara mau ada acara pesta atau apa gitu. Aku suruh belanja ke sana. Jadi itu tadi pasar udah beda banget. Kita belum sempat ke dalam dari luarnya. Nah dulu sempat nyanyi juga. Daerah situ. Jadi itu daerah rekreasi. Kalau Sabtu Minggu biasanya rame banget. Bukit kuku. Nah. Ini ada. Nih. Hotel Rudang. Ini juga tempat aku. Eh sorry, sorry pak. Nih. Tulisannya udah gak jelas nih. Ada Rudang bacanya. Rudang Hotel Resort. Aku nyanyi di sini. Aku nyanyi di sini juga. Ini nih. Aku masih inget nih. Pada tahunnya dulu. Pada masanya 30 tahun yang lalu. Sekarang kayak tadi udah ada taman semalem. Terus udah ada hotel Mickey Holiday. Jadi. Banyak yang baru-baru yang fasilitasnya juga lebih lengkap. Jadi. Jadi mungkin udah mulai berbeda ininya. Pesaingannya. Sekarang kita dekat. Udah dekat kita mau makan. Nih. Ada peceren namanya. Peceren ini terkenal dengan makanan wajiknya. Jadi wajik sama minum cendol. Nah itu cendol. Itu biasanya kalo. Weekend-weekend tuh. Ngantri orang. Untuk bisa dapat tempat duduk makan disitu. Ini nanti aku tunjukin. Masih ada apa gak. Aku juga gak tau. Iya. Kayaknya mau makan aja kayak mau berantem kita. Emang gitu. Hampir belakang tabrakan kan. Ini udah Medan asli nih wong. Brastage. Nyari alamat tapi bisa kayak berantem. Ada hal cuman disitu juga ya tadi. Kayaknya memang bener itu. Dia ganti nama gak bilang-bilang. Satu lagi di Medan katanya. Ada Thessalonica di Medan. Pelan-pelan. Ini ayam kampung burung goreng. Pekong bukan. Satu lagi pak. Satu lagi depannya. Nah setelah kita datang lagi. Memang tempatnya ini. Dia ganti nama tuh. Dia jengkata orang berat lagi. Ini Thessalonica namanya. Boa lah. Dia ganti nama. Makanya bapak dari tadi ngotot. Itu di depan kantor polisi. Sebelum mutiara katanya. Berarti sama dong maksudnya ini. Sama. Cuman dia ganti nama. Oke lah. Emang kita kalo mau makan pun bisa mau berantem dulu. Biar makannya tuh makin lahap. Ayo. Ini makanan buat kita. Bukan buat lu. Lu gak bisa makan disini. Kita cari makanan lu nanti. Oke kita mampir dulu makan siang. Karena sudah kelaparan tadi. Habis waktu kita lumayan banyak ngambil jeruk. Tapi Dio makan jeruknya banyak banget. Jadi agak kenyang dia. Dio mau makan apa nak? Yang manis. Yang manis? Kok minum doang? Oke. Kita makan dulu ya. Si Hanim. Yang punya warung wajib pecren. Yang punya? Iya. Yang mamanya punya wajib pecren. Aku kenal. Ya iyalah kan kita temen jalan. Satu geng. Si Hanim namanya. Udah lah udah lupa dia. Ya soalnya gak boleh kan taksir kan. Aku lagi bayang ke mana pernah. Gue banyak ditaksir kak. Lupa ingatan dia lupa ingatan. Ini gosip-gosip kayak gini yang bisa dius. Kan dia kan dulu. Superstar dari SMP. Superstar dari SMP. Superstar dari SMP. Superstar dari SMP. Kena lah kak. Jangan lupa ingatan. Kenapa? Emang ada apa? Enggak ada apa-apa. Dia kalau masa kecil cinta monyetnya. Dia dibongkarnya gak mau. Kenapa? Bukan gak mau. Lupa. Dia 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 lupa. Teman-teman. Dia lupa. Lupa lah. Dia lupa. makan lagi, makan BPK langsung di tanah karonya, BPK ini singkatannya babi bangkang karo, jadi kita makan langsung di tanah karo dan rasanya enak banget, sudah berapa tahun udah gak makan BPK dan ini langsung kita makan, ini buat teman-teman yang muslim yang mungkin gak makan BPK, mohon maaf tapi kita memang pecinta, pecinta BPK jadi kita makan tadi lezat banget ya, sekarang kita mau lanjut ke Gundaling oke, subscribe